assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang manda lagi ada di seragen udah lagi mau unboxing eh unboxing apa ya mau intip-intip kosmetik yang manda bawa itu apa aja nah yang pertama aku lagi jatuh cinta sama garnier ini hasil kompor dari bepio ini yang satu essence yang satu serum dipakainya di kulit tuh udah berasa banget padahal baru dua mingguan apa ya kalau gak salah jadi kulitnya tuh jadi lembab kenyal kayak gitu terus kalau malem aku tetep lah masih pake ini pake Novitz Novitz dari Oriflame kemudian aku sekarang gak pake day cream dulu ada sih di rumah karena garnier ini udah melengkapi ya jadi garnier itu udah cukup melengkapi masih ditambah dengan nih ada biore UV aqua rich jadi dia tuh nempel kayak air kayak gitu nah sebetulnya setelah itu manda tinggal pake nih ini adalah warna cushion tapi setelah manda kenal laner ini aku suka banget nih coverage nya sempurna dan nempelnya tuh lama banget bahkan seharian ini aku belum touch up lagi walaupun udah dipake untuk budu ya nah kemudian aku pake bedak tabur seperti biasanya karena pori pori aku itu tergolong pori pori yang apa namanya besar ya kemudian tapi aku bawa yang lain kenapa kan besok mau ada nikahan saudara nih jadi mustinya agak lebih banyak yang dibawa nah aku juga bawa si foundation nah ini adalah mineral foundation long lasting dari oriflame dia mineral foundation SPF nya 15 oh udah nemenin aku bertahun-tahun dari 2012 kalau gak salah kemudian yang ini ini adalah youthful radiant selection primer jadi ini tuh kalau ditarah di muka itu tuh wajahnya jadi ini loh rahasianya tuh ada disini wajahnya itu jadi kayak apa bling bling nah inilah rahasianya ya nah ini adalah udah aku pake berapa tahun ya ini 2018 kalau gak salah ya nih tuh elixir primer kayak giordani kemudian bongnya juga wangi soalnya aku suka kemudian aku pake bronzing purse ini mah dari tahun 2012 juga udah ada tapi kemasannya udah ganti dan ini tuh untuk pemulas pipi sebetulnya manda jarang pake cuman kalau punya kan seneng ya kan perempuan nah aduh untuk yang mana lagi nah ini adalah bronzing purse tuh kemudian untuk eye shadow aku tuh sukanya gak suka yang macem-macem jadi dari dulu punya ini sampe potol soalnya apa manda gak tau ternyata ini itu gak perlu naen banget dan akhirnya dia potol padahal di sebelah sini ya itu ada tempat untuk kuasnya gimana ya nah tuh ada tempat kuasnya disini tuh jadi gara-gara membuka tempat kuas itu hingga yang atas itu potol nah ini juga aku bawa apa namanya eyeshadow nya terus yang ini ini juga eyeshadow ternyata tuh tapi warnanya warna netral kalau di swatch ini bagus banget aku suka banget nih kalau oriflame itu sebetulnya kalau ini keren banget kan warnanya itu cantik-cantik gitu kan terus jadi kalau yang suka dandan itu memang tuh bagus ya kecik ya ada bling-blingnya keliatan gak ini ada bling-blingnya tuh yeee nah ini disempan saja dipakai kolok-kolok kalau bahasa jawanya itu kolok-kolok kalau saya tahu gitu kalah-kalah kemudian aku bawa ini ini adalah kalau pas tiba-tiba ada pimples ya ada jerawat itu tinggal aku olesin malemnya besoknya udah aman deh dari fioski oriflame juga kemudian ini ini adalah aku punya dua yang satunya tuh gold gitu ini adalah untuk bronzing purse ya tuh caranya cuma kayak gini doang ditutup terus ditekan nih ya kan kemudian maskara oh ya ampun ketinggalan ini adalah concealer aduh gaya ya aku pakai concealer aku cuma suka bawa aja concealer ini soalnya kalau dipakai tuh kalau gak kepepet aja butuh ya baru dipakai tapi kalau gak kepepet ya jarang dipakai gini suka lupa kalau punya pas kayak gini raping-raping jadi ingat kalau punya nah kemudian ini adalah duo mascara yang ini tuh karena dia waterproof aku sukanya dan itu gede ininya apa namanya tuh ininya tuh gede bulunya jadi aku suka nih tapi aku juga suka yang ini tuh kayak kalau ini tuh melebatkan bulu mata kalau yang ini ini tuh ini tuh adalah membuat tegas jadi bulu mata sikatnya yang beda-beda itu ternyata ada pengaruhnya juga ya kan ini ya kalau bisa fokus nah kayak gini nih nah terus ini juga jarang dipakai dua denda ini juga jarang dipakai yang aku pakai itu cuma gini tadaa nah ini adalah barang yang aku harus wajib bawa ini adalah eyeliner enak banget pakai ini cuma kayak spidol gitu kalau dipakainya itu cuma gini serat dan matanya jadi kelihatan lebih besar ini aku bawa dua karena yang satu itu abu-abu atau yang satu itu hitam nah abu-abu apa biru sih kayaknya abu-abu atau biru kemudian yang terakhir adalah perlipstikan jadi kalau untuk urusan perlipstikan aku itu macam-macam sekarang karena nemu yang matte yang matte dan enak di bibir nah ini mustikara tuh yang beauty queen tuh saya nggak pecah nih ini warnanya aku suka banget nih ini warna mewakili manda banget terus yang kedua ini yang dari wardah nih ini juga ini juga enak banget warnanya nih cuma kalau dibandingkan dengan matenya si mustika ratu masih lebih kahan lama yang mustika ratu kemudian ini the one dia cuma buat asik-asik aja makanya dia akan cepat hilang cuman dibawanya gampang kayak crayon gitu kan terus ini adalah untuk bikin ombre ini juga jadi mustika ratu beauty queen juga kayak kalau nggak satu kan bener nah ini juga untuk bikin ombre dengan warna yang berani dia awet banget nggak hilang hilang terus yang ini the one juga jadi arus name dan enak banget nah demikian yang bisa manda ceritain dari isi kotak kosmetik yang manda bawa cukup kok satu tempat itu cuma nambah teman baru yaitu si garnier dan biore nah begitu ya selamat bermalam minggu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati